hehehe di kampung mata oh mecak uuh di serang panggintan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng saya masih di ARD channel official gimana kabar pemirsa semua mudah-mudahan di kesempatan kali ini pemirsa ARD dimanapun berada mudah-mudahan di kesempatan kali ini selalu ada dalam hindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan pelancaran dan tentunya tidak kurang sesuatu apapun ya pemirsa mungkin di kesempatan kali ini saya akan berkunjung bersilaturahmi kepada deratif ya mungkin yang sudah tidak asing lagi deratif si anak indigo terima kasih 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 yang yaitu tiga DPO pelaksanaan almarhumah Vina yang belum tertangkap nah kira-kira Atip bisa enggak kalau berkomunikasi dengan almarhumah teteh Vina Atip bisa kami bawa tulang Hai kodium-kodium berhati-hati jadi jangan pulak balik ke teman karena satu yang saya tahu yang ada ini masaknya waktu bunyutan itu pernah ah sebetulnya ayah di si arwah matanya yang bergetar di lokasi berarti menurut delatif jadi yang lidoga arwah itu masih ada di sekitaran lokasi maksudnya maksudnya bergetar itu tidak tenang atau bagaimana? tidak tenang kalau boleh tahu kalau sekarang terawangan atip bantu untuk menemukan ketiga DPO yang belum ketangkap bisa tidak atip terawang menurut teman-teman datip panggil kalau tidak menurut teman-teman tidak bisa tidak 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 contoh tidak 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 contestants lihat tidak tetap untuk setih Nah, menurut sepenglihatan dari Delatip, pelaku tiga belum tertangkap itu sebetulnya larinya kemana? Ini satu memang sudah jauhnya, yang dua pindah, dan dua dulu. Oh berarti yang satu jauh, yang duanya pindah jauh. Pindahnya kemana itu kira-kira? Ini kan bahasa anak, kalau yang satu pergi ke luar negeri mungkin jauh, yang dua masih sekitaran kita mungkin, tapi sudah pindah dari lokasi awal, jadi pada intinya berpindah-pindah. Kalau untuk lokasi, bisa terawangnya tidak titik terangnya? Tidak. Kalau tidak bisa tetap menembus berarti. Cuma sudah kabur yang duanya ya, tiga ya, jauh ya? Tidak. Kukul awalnya, makanya tidak ayah lagi seorang awalnya. Tidak. 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 Jadi terawangan atip ada seorang wanita lagi? Ibu. coba terusin aja cip-cip dan itu gitu di kanin jalan ke arah buruan ketempatan saya polisi itu tuh penglihatan dari mata batin atip jadi sekarang yang cewek juga masih kabur kabur juga dan tentu ini hanya terawangan latif gak tau fakta benernya ini hanya terawangan teman-teman jadi mungkin ambil sisi positifnya saja cuman kalau terawangan indigo ya mungkin seperti itu jadi yang dilihat di latif tadi ada keterlibatan siapa? seorang wanita ya? nah ini yang dilihat di latif itu yang laki-laki ada berapa orang yang dilihat? coba ditanya sama teman-teman gaibnya jumlah laki ada banyak berapa jumlahnya kira-kira? lebih 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 10 lebih 11 lebih 11 12 lebih dari 10 katanya lebih dari 10 tapi ngomong 12 lagi oh 12 11, 12 sama kayak kesurupan temannya berarti jumlah 12 tersebut itu laki-laki tadi yang disebut perempuan itu yang mana lagi siapa? mungkin ikut membantu nah jadi teman-teman sekali lagi tadi kalau kata terawangan indigo ada keterlibatan seorang wanita berarti disitu bukan laki-laki saja wanita juga ada kita bingung ya? tapi ini kan jawabannya jawaban real ya jawaban real kita gak ada coba atip bisa bahasa Indonesia kan sekarang? bahasa Indonesia kan? bahasa Indonesia yang bahasa seperti ini seperti yang kamu, saya, aku gitu itu dilempar gitu tentu dilempar ya dilempar untuk lokasi pelaku coba atip bantu terawang dengan kemampuan atip untuk menemukan lokasi pelaku mudah-mudahan ya amin ya Allah dapat dinama misi pelaku nama guru wadik pas misi tempat tempat baturan langsung tentu mbak amut lama mesin nama etap tanya kuk duna iya kak cari tanaman asal tanek kak dururnya nama oh jadi muku saudaranya gitu ya terus ketangkap gitu ya kalau menurut terawangan atip sebagai anak ini kotip sebagai atip yang punya terawangan itu kira-kira yang 3dp bakal ketangkap gak tip insya Allah insya Allah bakal ketangkap lama atau cepet ya ketangkapnya lama oh ada lama perkiraan berapa hari minggu atau bulan tip semoga aja 3 hari oh 3 hari semoga aja 3 hari amin ya Allah mudah-mudahan secepatnya nah barangkali atip ada pesan-pesan untuk sesama indigo gitu enggak 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 ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada nama ada tanya menasih matanya asli enggak susun sendiri sendiri pas menenalik tadi bagus tadi ta jadi menurut atif yang yang diduga arwah Fina itu masuk ke tubuh temennya Fina itu asli berarti bukan kekayasa atau gimana tentunya dengan penggiatan ini berarti maksudnya seperti ini berarti yang diduga arwah almarhumah Fina yang masuk ke temannya Fina ini berarti Linda ya berarti itu arwah aslinya ya berarti tip tapi itu arwah asli atau korin wasi tuh ini kan mungkin bahasa anak mungkin kita harus lebih menyaring gitu kita mengurang ngobrolnya asuk buat temen Oh temennya Tevinanya Oh kalau misalkan atif ngobrol sekarang sama Tevina ntar masuk lagi ke Telinda jadi nggak bisa sembarangan dia tetapi aku dapat berhubung juga atif masih kecil jadi nggak bisa sepenyong-penyong langsung dipanggil mungkin seperti itu Nah kalau terawangan atif-tif itu yang sekarangnya untuk sekarang itu udah tenang atau belum tip-tif Tidak Oh masih yang tadi dibilang atif masih gentayangan maksudnya masih belum tenang gitu Nah terus untuk saat ini arwah Tevina ini berarti lagi ada dimana tip dimakam atau dimana sekarang yang diduga yang diduga yang diduga asuk asuk ke-2 ke temannya sekarang masih sekarang ikut berarti ikut-ikutan terus gitu percisa-percisa tapi arwahnya masih ada di temennya ikut main dan ikut main gitu ya coba tanya ke teman-teman atif barangkai teman-teman atif yang lain pada tahu tuh bisa nggak dipanggil kembali siapa si bos ya si bos si Darko si rawit dan kau temen tahun-tahun bisa nggak disebutin bisa bisa dimana katanya kata-kata teman-teman atif si bos suka ada penapakan di makamnya itu kan berarti kayak gitu kata-kata sekarang tiba-tiba tiba-tiba teman-teman mandi maksudnya memang di itu di makamnya ada kalau mandi ada-ada Oh kamu kurangi di jalan-jalan kalau kalau banyak maksudnya kalau kalau yang berjiarah itu banyakan terus ada yang kosong otomatis ada yang masuk tetap gimana kadang-kadang tetap terus kebobok kebobok nah tadi kan kita menyinggung ada yang jiara langsung masuk nah waktu kita wawancara kalau nggak salah Mang Ade ya selaku penjaga makam selaku penjaga makam desanya kemarin jadi mulia kecematannya kecematan gunung jati nah itu kan kemarin katanya ada salah satu seorang perempuan dari Bandung tim seorang perempuan dari Bandung terus janjian di Bandung tahu-tahu arah mobil ma mobil itu arahnya ke makamnya Vina terus arwah Vina itu katanya yang diduga arwah Vina ini masuk ke badan perempuan tersebut nah sebetulnya perempuan sosok perempuan tersebut itu siapa kalau dilihat mata batna in atif gimana sebenarnya siapa terus kenal enggak jengan almarhumah Vina Oh kenapa kalau kenal ini pun kan ya Oh jadi itu temennya ingat-ingat masih ingat temannya masak-ingat temennya masak-ingatnya arwah nah ini kedua ya teteh oh oh tadi kata atif masak kecilnya sering main keimpikan terus ya nah air yang dia penyanyi tingkat teteh tingkat mata nah ngomong-ngomongnya ngomong aja udah pas di alam gitu nateh di gangway usah hati peteh ya pang ke-pang si penang-penang berarti gitu lagi coba kalau untuk sekarang tip posisinya akan sekarang lagi dicari belum ditemukannya tip itu kalau misalkan ini tentunya dengan pandangan deratif ya kalau misalnya seandainya itu yang ketiga itu ketemu itu kira-kira yang diduga Rwapina kira-kira tenang nggak ya maksudnya kan akhirnya yang ketiga pelaku udah ketangkap itu kira-kira arwah yang diduga Rwapina tenang nggak kira-kira Oh tenang nanti tidak akan mentayangan lagi misalkan gitu ya semoga aja cepet ditangkap ya ya mudah-mudahan dengan tenang itu dengan adanya video kita-kita ini kita hanya membantu menaikkan ayatnya agar kasus Pina tidak tenggelam soalnya semakin banyak yang mempideokan semakin viral dan mudah-mudahan kasusnya juga tercepat terselesaikan jadi kita mudah-mudahan berdoa juga mudah-mudahan almarhumah Pina dan Eki semoga tenang di alam salah diterima iman Islamnya dan di luaskan kuburnya nah kemarin kan kata Mang Ade ini saya penasaran lagi nih pengen nanya sama atip katanya ada yang belum diambil yaitu behel sama rambut maksudnya rambut apa itu tip coba tanyain sama temen atip terawang dilihat orangnya orang-orang orangnya disambung maka rambut palsu berarti ya enggak rambut dianya cuman udah patah disambung lagi Oh berarti kalau rambut udah putus dari kepala jangan disambung lagi berarti jangan udah mati bangkai yaudah tip terima kasih mudah-mudahan terawang atip bisa menghibur ya teman-teman jadi anggap saja ini sebagai hiburan teman jangan terlalu dianggap serius dan dipercaya dan mungkin bagi teman-teman indigo yang percaya anggap ini menjadi tambah pengetahuan saja dan disimpan saja jangan terlalu dianggap patokan jadi patokan gitu ya benar-benar tetap selalu sihat ya saya pamit undur diri bersama rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh